selamat menikmati oke lagi pada dimana nih Fanny sama Marsya kenapa lagi pada dimana nih kita lagi ada di kantor oke live langsung dari sini ya berarti ya oke teman-teman boleh enggak nih Jiko Syokai dulu nih Fanny sama Marsya nih buat teman-teman jpopers dirumah yuk halo Marsya Oke nah sekarang Fanny seperti matahari yang menyinari dunia hari ini menyinari Interlife Jpop pastinya oke by the way kongrets nih buat acara kemarin itu yang AKB48 Group Festival Asia 2021 keren banget teman-teman aku tuh nontonnya ya merinding sumpah itu keren banget oke gimana tapi perasaan kalian sendiri ini bisa ikut berpartisipasi di acara itu mungkin dari Marsya dulu kan ya jadi aku kayak wedeh dia kayak aku pertama kayak udeh kenapa sama kayak ikini itu maksudnya epis kayak saya belajar gitu kan iya 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 oke iya kalau misalnya aku karena biasanya kan AKB48 Festival ini diadakannya secara offline gitu kan kayak orang biasa tapi sekarang tuh kita dipersatukan tetap dipersatukan melalui berdua tapi gimana ya kakak-kakak kalau AKB48 itu juga setelah selesai konsernya AKB48 Festival kayak aku chat sama senpai yang disana juga mereka kayak iya ya tadi sentuh bangunan kayak gini gitu jadi sama aja serasa kayak kalau kita lagi konser barangan ya tetap ada komunikasi antara iya iya banget biarpun diadakannya secara online tapi tetep ya kayak masih berasa gitu ya kayaknya chemistry nya itu kan dari kalian semua ya wih keren banget by the way oke jpopers manda juga mau ngingetin nih sebenarnya kita tuh ada live chat jadi kalau teman-teman mau tanya sama Fanny sama Marsha tuh mungkin mau tanya sama Manda boleh langsung aja ya di live chat ya tuh yang mumpung ada dua ciwi cantik nih disini masa kalian nggak mau tanya-tanya ya oke oke teman-teman juga boleh nih minta tolong join nih Marsha sama Fanny bisa dong kayak ajak jpopers nih buat join di live chat live chat kok lucu nah itu jadi lagu fortune cookies jadi berubah nih join live chatnya ya teman-teman karena tim anda bisa langsung tanyain juga dan nanti bakal dijawab langsung ya pastinya sama Fanny dan Marsha kayak gitu ya oke tadi Fanny juga udah sempet bilang kalo acara-acara sebelumnya tuh diadakannya offline eh Fanny ya Dan pernah ikut juga nih di AKB 48 Asia Festival yang 2019 kan ya? Nah kira-kira nih apa sih perbedaannya menurut Fendi sendiri nih dari tahun 2019 dan tahun ini? Pertama yang paling kerasa pasti kalau membernya kayak banyak sekali yang ikut dari pertama sampai ketiga kemarin membernya agak sama. Tapi yang paling beda menurut aku konsepnya sih. Karena biasanya kalau misalnya kita ada AKB Festival itu, setiap grup itu pasti ada konsep yang akan grup itu balapan. Misalnya kalau 2019 itu kalau gak salah, eh enggak nih? Eh gimana nih? Kayaknya kalau gak salah di Shanghai, temanya summer. Kalau misalnya kayak itu kalau gak salah bau pelain band. Jadi kayak kita tuh sama-sama punya konsep sendiri yang buat kita menarik dengan konsep kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya tahun ini, tahun ini mahupun virtual, tapi yang lebih menarik karena SGO kemarin mereka kondomnya kayak bikin music video. Dan menurut aku itu menarik banget. Menarik banget. Itu gak kepikiran ya maksudnya kayak mereka bisa kepikiran kayak SGO ya? SGO kalau nggak. Kayak ABNK juga ada konsepnya sendiri. CGM juga ada konsepnya sendiri. JNI juga. Jadi itu sih menurut aku yang paling kesalah banget perbedaan antara tahunnya konsep. Banyak surprise-nya nih kayaknya untuk tahun ini ya. Keren banget. Betul. Ngomong-ngomong nih soal ekspektasi kalian sendiri seperti apa sih sebenarnya tentang acara ini tuh? Boleh mungkin dari Marsha nih gimana nih? Ekspektasinya Marsha tuh apa sih? Ini kayaknya kan pertama kali ya kalau gitu. Ini bakal kayak wah banget banget sih kayak lah. Jadi bakal lagi lebih libat apa-apa gitu nih. Itu sesuai ekspektasi. Jadi pas aku nonton juga kayak wah. Aku pertama yang aku tertarik itu adalah kalau yang ini kan awal-awal aku kayak dari human-human kayaknya. Jadi aku kayak logonnya tenjuin banget. Aku siap. Gimana ya? Oke. Aku tuh ekspektasi jadi kayak. Branding seru banget. Eh, memang ada yang ngeras itu terus kayak. Wah. Terus kayak ngebauin kayak. Nah lah. Keren banget ya pastinya ya. Oke. Tapi kalau bisa nilain kawan-kawan dia. Apa nih? Disiarkannya secara online. Tapi semua dunia tuh bisa lihat kita tau deh. Maksudnya kemarinnya untuk kita tuh sebanyak itu. Banyak banget sih. Iya. Jadi kayak. Bunda yang ikut komponnya tuh seneng banget. Karena aku juga bisa meneluarkan energi positif untuk orang-orang. Ya walaupun kita gak bisa ketemu siang. Betul. Tapi kayak walaupun keluar negeri. Yang bahkan belum ketemu. Mereka jadi tau kalau di JKPK ini tuh ada. Ada Marsha. Ada Benny. Ada Benny. Betul banget. Tenang aja. Energi positif kalian tuh nyampe kok. Sama aku aja nyampe teman-teman. Eh by the way kalian tau gak nih. Total penontonnya waktu itu online tuh ada berapa tau gak nih teman-teman? Eh belum tau. Nanti ya misi gak. Belum tau ya ampun. Penasaran gak sih sebanyak apa yang nonton? Iya penasaran. Penasaran banget. Karena kewinterian media sosial itu. Semua orang antusiasa maikin di 4D Festival. Jadi aku pun ngerasa aku bangga banget jadi bagian dari 4D. Oh pastinya. Dan emang banyak banget sih teman-teman tuh sebanyak itu ya yang nonton kemarin tuh. Luar biasa. Luar biasa banget ya. Oke karena emang dari konsep tahun ini pun mungkin tadi seperti yang udah Fanny mention tuh kayak banyak surprise-nya gitu ya. Iya. Tapi kalau temanya apa sih? Kalau boleh tau apakah ada temanya kan kalau tahun lalu katanya summer tuh. Nah kalau tau ini apakah ada sebuah konsep tertentu gitu untuk acaranya? Oh iya iya iya. Yes. JGT48 punya konsep yang menurut aku bener-bener luar biasa. Kalau JGT48 sendiri punya konsepnya sekarang sesuai dengan single baru kita dan Rashina Aiskarta. Yang dari awalnya itu ada instrumen musik yang seksopon yang kayak bener-bener jazz. Jadi kita bawa konsepnya yang seperti single baru kita. Nah jadi kita ada big band jazz. Oke mantap ya. Kalau misalnya kalau misalnya AKP48 festivalnya sendiri ada konsepnya mungkin konsepnya aku lupa aku harus ambil apa-apa. Iya ada deh. Komadu komadu komadu. Oke gak apa-apa ya. Tapi yang jelas untuk JGTnya sendiri tuh konsepnya lebih ke ada apa ya jazz. Sentuhan jazznya gitu ya. Itu emang bagian yang terkeren sih kalau menurut aku tuh itu sih. Dan juga disini para member dari 48 group ini tuh masing-masing memang menunjukkan kemampuannya gitu tuh JGP. Jadi setiap performance-nya mereka juga membawakan ada lagu originalnya juga ya. Seperti kalian juga kan. Oke nah tapi ini secara personal ya. Pernampilan dari sister group yang paling kalian suka nih Fanny sama Marsha. Sukanya sama sister group yang mana sih? Fanny dulu nih. Kalau aku semenurnya tertarik sama semua sister group sih karena kayak MNNL pertama mereka perform abis itu mereka acapella dan ada beatbox. Beatboxnya ya kan? Keren banget kalau sedih. Keren banget. Karena mereka emang suara mereka bagus semua kayak aku juga pas kalian denger wah keren banget. Aku juga tertarik sama CGM juga bawakan lagu originalnya, BNP juga bawakan originalnya, AKB48 di SH juga. Mereka ada lagu original dan itu aku pas denger wah gitu ya. Kayak aku suka banget. Aku suka banget di SH. Terus kayak yang tadi aku bilang SGO. SGO. Aku juga menarik karena mereka bawain konsep yang kayak music video. Jadi kayak semuanya menarik. Aku suka. Semuanya menarik ya. Oke Marsha sendiri nih, kamu jatuh hati pada penampilan sister group yang mana sih? Gimana ya? Jadi itu aku suka semua ya. Lalu, dia masing-masing paling gelap, menurunkan. SH. Kalau nggak itu, aku kayak APB sih. Aku mau berapa yang paling keren. Kalau itu aja. Jadi kayak, aku mau kayak ARO. GEMES KENGES 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 KENGES. GEMES KENGES 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 KEN Kita mau konsepnya kayak gini-gini, tapi ya Karena lagu-lagunya juga Untuk CKT4E, lagu-lagu yang udah kita Bawakan di set list, yang lagi kita bawakan Jadi, gak terlalu sulit Tidak terlalu sulit Lagu-lagu ini yang gak baru dan Gerakannya juga tidak berubah Banyak, tidak berubah banyak ya Pasti, masih kayaknya tenang Dan persiapannya ya Persiapannya masih lama dan tidak terburu-buru Tidak terburu-buru Kita mau persiapkan dengan matang Dengan matang pastinya ya Nah, dari kalian sendiri nih Fanny sama Marsha, ada gak sih Persiapan pribadinya kalian Misalkan, Fanny Minta doa ibu dulu Atau gimana, ada gak sih Persiapan-persiapan pribadi kalian Marsha apa nih Nampalangasi Sebelum kekuan Oke Pokoknya pas di stage Yang sudah kayak, yeay Have fun ya Oke Oke Fanny sendiri ada yang lain Kalau aku Persiapannya sama Aku tahu lagu-lagu itu kayak Sepatunya yang sedikit berkat Dan kebetulan kayak Bekein aku itu agak jelek gitu Jadi aku siapin Gimana caranya Biar pas aku perform Lagunya syuting Maksudnya kan Gak live gitu kan Ada yang beberapa yang mungkin Ditek ulang Jadi kayak aku persiapin Biar badan aku Suat dan sehat Stamina ya Lebih kesitu ya Fanny I see Oke Jadi itu tuh persiapan pribadinya Temen-temen disini nih Jepo Terus kan pasti kepo banget nih Kira-kira ada persiapan-persiapan Seperti apa gitu kan ya Nah ini juga Manda ada sebuah cuplikannya nih Dari performer The performance-nya JKT48 kemarin Nih kita langsung aja Perhatikan cuplikannya Kira-kira Kira-kira Oke Itu yang Cara mencinta itu ya Dada Sinai Aishikata ya Itu ya Wih keren loh Aku tuh suka banget sama lagu itu Karena apa ya konsepnya tuh Beda banget ya Dark-dark Gimana gitu Bajunya Itam-itam Terus ditampak kayak Beatnya tuh cepet banget juga ya Beatnya tuh kayak beda gitu ya Kayak cepet banget gitu Si beatnya itu loh Iya betul Kayak gerakannya juga Darah Sinai tuh Agak ruik sih Di gerakan tangan Karena gerakan tangan Iya banyak begitu ya Iya Oke Dan itu adalah salah satu lagu yang kalian bawakan kemarin ya teman-teman ya Iya Selain itu Kalian bawain lagu apa lagi sih? Ada Aishikata Oke Lagu-lagu yang epic banget ya Iya Nah kenapa sih pada akhirnya yang dipilih tuh lagu-lagu itu tuh teman-teman Apa sih ada alasan khusus kah? Kalau Aishikata Sama Aishikata Menurut aku itu salah satu simbol Kalau kita Baby 14 Sipal Karena Kayaknya dari 2019 Sampai kemarin tuh Kalau misalnya ada itu Pasti ada Aishikata I see Kalau ada Aishikata Iya Kalau depan ada juga Mungkin ada Aishikata juga Iya pastinya Iya Karena itu se Kita bawain Maruqyu Maruqyu Virgin Love Karena Sekarang lagu itu menjadi Satu sekitap Kayak yang pertama Itu dari Satu Lies RKJ Yang terkena Yang sejuri Atau Nanti Cinta Dan yang kedua ada Session Girls Itu lagi Satu Session Girls Terkena jadi remaja Jadi kita bawain salah satu Dari Satu tersebut Karena Kita juga pengen kasih tau Kita lagi bawain satu segini loh Oh gitu Iya Tapi memang nih Yang menariknya itu Aku memang tertarik banget Sama Maruqyu Dan Virgin Love Karena Monsuggestnya tuh Kerasa banget nih Kalau menurut aku ya Teman-teman Iya kan Iya kan Ya mungkin Mereka berdua Kayak excited banget gitu Jopovers Nah mungkin Buat teman-teman Yang belum sempat lihat Nih Manda ada Cuplikan performance Dan juga foto-fotonya Yuk kita sama-sama lihat Coba nih Kayak gitu Jpopers Nah jadi dua ini tuh Kayak masterpiece-nya banget Karena memang Diringinnya juga sama Big Band Jazz gitu kan ya Teman-teman ya Betul Keren sekali Dan ini tuh Dari lagu-lagu Yang dibawakan oleh Oh member nih Kira-kira Lagu yang paling disukai nih Sama Fanny Sama Marsha Yang mana sih Berarti Berarti kalian kompak nih Bener ini beda gen Tapi kompak nih Teman-teman harus ditiru nih Marukyu Apa alasannya Coba Untuk Marsha sendiri Alasannya apa Ada alasan khusus gak nih Kenapa milih Marukyu Kenapa pilih Marukyu Karena menurut aku sendiri Menurut aku pribadi ya Kalau ada Kenapa nih Itu punya arti yang Aku suka sama artinya juga Terus saya instrumen awalnya juga Dari Marukyu Itu udah bagus Sama-sama denganku Jadi kalau misalnya Dijadikan di jazz Kayak kemarin Itu pasti luar biasa Terus sama di bahasa Aku denger ya Terus aku denger kemarin Wow Kayak Wow Ini lagu Sengit di luar di in Oke Oke Buat Marsha sendiri nih Kenapa Kira-kira ada alasan khusus apa nih Kamu juga sukanya Sengitnya sama Marukyu Dari lagu-lagu yang banyak itu Kok Marukyu sih Gimana ya Jadi sih ya Dari awal pas lagi Bawa ikut di Senang-senang institut Aku udah suka banget Amal artinya Terus pas aku denger Yang udah diganti Instrumenta Aku kayak Ampun Sengit banget Saking bagus Aku kayak Aku kayak Ah Dan lainnya Kayak bener-bener Kayak Kenapa yang tapi di ceritanya Kayak bener-bener Kayak Emu kayak Menghayati Memang ini liriknya Tentang apa sih Kalau aku boleh tahu nih Arti dari liriknya Marukyu sendiri Iya Kalau Marukyu tuh Ceritanya tentang Perempuan yang ditinggalkan Sama latunya Tapi kayak Pas dia lagi galau Kemudian tuh Gak sadar Kalau dia tuh jalan Ke tempat yang dulu Mereka pernah Dek gitu kak Jadi kan dia pas liat baju Keringat lagi Oh my god Sama dia Sama dia Kemarukyu Sama dia Oh my god Tapi si cewek ini tuh Cewek sosialita yang Kayak ada diisi Yang I see Tapi dia gak mau nunjukin gitu kan Bahwa dia tuh hancur gitu ya Gitu ternyata maknanya Di balik lagunya yang ceria Ternyata maknanya cukup sedih ya Iya I see Begitu dan kalian juga Di performance kemarin tuh Bener-bener di Apa ya Pake bajunya tuh Yang beneran elegan Blink-blink Itu Apa ada Kayak misalkan Kontribusi dari kalian kan Misalkan dalam Pemilihan bajunya Warnanya Iya Jadi Biasanya tuh Kayak kalau emang ada Maksudnya kayak gitu Bandagement tuh Biasanya Masuka tanya kita juga Maksudnya kayak gini-gini Gini-gini Yang makanya kayak gimana Maksudnya kita juga Tidak ada Suka pas dia Tapi Untuk AKB 48 Festival Itu kayak Emang bener-bener Management tuh Udah persiapin Matem banget Dari instrumen Kostum LPD Kayak lampu Yang ada Di stage itu Udah kayak mereka Persiapin Matem banget Jadi Terima kasih Gitu Ternyata ya Tapi memang Bener itu adalah Sebuah Maha karya banget Masterpiece banget Dan memang Menjadi salah satu Penampilan yang epic Dan menarik banget Dari JKT 48 Kemarin itu Oke Tapi ini Kalau Anda boleh tanya lagi Kira-kira Susah gak sih Apakah ada kendala-kendala Nih di kalian Ketika nyamain Koreo Atau latihan Ekspresi mungkin Apakah kalian kesulitan nih Untuk lagu Maru Kyo Dan juga Virgin Love ini Oke Mungkin yang Susahnya adalah Kayak Tiga Begitu banyak Karena kita udah Diajarin Setiap waktu Oke Tapi yang buat aku Itu adalah Kayak Kayak pertama kan Bajunya kan Beda Kayak Kita pakai Koreol basic Jadi kayak bisa dihilang Koreol basicnya 75% Dan yang sisanya Kita buat Koreol lagi Oke Menurut aku Karena koreolnya seru Dan asik Orang anak-anak yang Jadi kita pas latihan Kayak Oke Misalnya Ada ketekan yang berbeda Tapi kita udah bawa Ini tuh kayak Karena kita sekolah gini Jadi kita bakal Cepat Nyeret gitu kan Bisa kalau kita suka Iya bener Setuju banget Untuk berbawa Jadi kemarin tuh Keluatan anak-anak Oh wow Oh gitu ya Komentarnya gitu ya Oh wow I see Oke Tapi emang kelihatan Kalau kalian tuh enjoy banget Dengan lagunya Kalian menikmati lagunya Gitu ya teman-teman Karena emang lagunya juga Oke banget Seperti itu Nah Dan Manda juga Dengan dolar Ada kompetisi TikTok juga ya Kemarin ya fan Marsha Betul Betul ya Nah itu Ceritain dong Kayak gimana sih Kompetisinya tuh Jadi Mereka itu AKB48 Bikin aku TikTok AKB48 Festival Terus kayak kita Boleh upload video Berapapun Sebenarnya Bentuk gitanya Masing-masing Tapi itu tuh Ada kategorinya gitu Kalau anda ada kategorinya Singing, dancing, cookie, fashion Oh Nah Tinti-tinti juga Semuanya ikutan 8 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 9 8 9 8 9 9 9 10 9 Nga apa-apa pastinya iya dan pastinya juga untuk memperkenalkan JKT48 sendiri ya ke seluruh dunia tuh lewat tiktok itu woi itu sih yang paling dan yang menang tuh kemarin sebenarnya siapa tuh yang berarti itu keitungnya menang juga sih teman-teman masuk tiga besar sih ya Oke seru banget nah teman-teman disini aku bakalan langsung lihat aja di live chat ternyata udah banyak banget yang join dan nanya-nanya sama kalian berdua nih nah sekalinya bintang tamunya cantik-cantik aja nih langsung heb ring ya oke ini ada Rizky Ardana katanya kafe nih katanya gitu Hai terus ada juga nih dari Gio katanya Marsya cu lucu-lucu banget loh guys komennya Oke terus ada lagi-ada lagi nih teman-teman dari ragil Marsya kali ini enggak minum jamu ya kamu soh minum jamu Oke oke Oh lagi itu tuh ceritanya Aisyik Oke ini juga ada lagi dari Hai Nifi katanya Assalamualaikum kafe nih Marsya Oke wih pada nyapa-nyapa disini rame nya ya nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti mana bakal langsung bacain ya pokoknya buat Fanny dan juga Marsya Oke kita balik lagi ke pembahasan ya guys Kini selain DJKT48 ya teman-teman disini Fanny sama Marsya punya kesibukan apa lagi nih di luar DJKT boleh dari Marsya dulu deh silahkan di sekolah ada yang pasti punya di luar Jiki palingan sekolah itu pasti ya pasti ya habis itu barengan kayak ada hobi-hobi aja sih mau hobi kata sama main game main game ya Oke anak muda luar biasa Fanny gimana nih kalau Fanny ya kalau aku karena kemarin DJKT48 ini waktu aku pandemi kita nggak ada kelihatan jadi aku bertekad lagi belajar bahasa Jepang bertekad nih keren nih teman-teman oke udah sampai mana nih belajarnya coba udah sampai mana nih iya sekarang lagi sedikit selain belajar bahasa Jepang iya terus aku juga berminat aransemen kayak gitar kalibah jadi aku juga sedikit-sedikit belajar keren masak belajar masak semuanya waduh aduh produktif banget ini Fanny ya beda dengan kak ya Fanny eh kamu juga Marsya yaudah pokoknya ntar kita mesti kapan-kapan kita cover-cover lagu bareng ya kok jadi gitu ngajaknya hahaha oke kan lagi ngulik-ngulik juga nih let's go lah ya teman-teman ya oke dan kalau misalkan dilihat nih ya mana lihat kalian Fanny kan gen 3 Marsya itu gen 9 oh my god ini gapnya tuh jauh ya jadi istilahnya kayak Fanny tuh udah 7 tahun juga bergabung di CKT gitu ya apa sih kira-kira suka duka nih yang Fanny rasakan aku sih suka banget sama JGT48 tapi mungkin ada dukanya karena harus dia udah di keluarga aja karya pengandangnya jadi suka banget sama mama pengen kayak di masaknya mama walaupun bisa waksa tapi ya tetep aja masakan sama waktu yang terbaik ya aku yang suka dukanya itu sih jauh sama keluarga ya banyak kan suka suka-cinkanya banyak kayak disini jika aku dipertemukan sama orang-orang yang baik pastinya membernya juga baik semua fansnya juga apalagi apalagi ya itu mendukung aku apapun yang aku lakukan misalnya aku jarang ngetrin tapi mereka hari ini semangat ya kayak ngomong lagi kayak mereka ngomong aku kayak aku serasa punya keluarga lagi di CKT kita di Jakarta selain staff member fans tapi kayak di media sosial juga ada keluarga Fanny online ya keluarga offline oh so sweet thank you guys tapi kalo ini keluarga Fanny sendiri tuh dimana nih sekarang di Cianjur Cianjur I see berarti masih deket-deket aku juga ya aku di Bandung hahaha iya kita sama nih oke nah kalo misalkan nih Marsha sendiri nih Marsha kan bisa dibilang baru bergabung ya istilahnya ya jadi kayak suatu kebanggaan gak sih Marsha bisa masuk formasi baru JKT48 gitu kan ya pastinya juga banyak kakak-kakak nih yang ngebimbing gitu kan ya iya dong pasti ya tapi apa nih yang membuat kamu kagum dengan Fanny nih apa ya jadi dulu tuh pernah ada akademi gitu kakaknya jadi kayak masih kredi nih ada momen pas kita mau kayak debut gitu kayak apa kakak tuh buat kebiasaan nah pas banget lagi nih siapnya tim J ya nah aku ngeliat kafe ini sebagai sampe tim J kan kayak abang ngobrol asalnya gitu tuh kayak wow gitu ya keren banget aku ngeliat kafe ini tuh kayak bener-bener apa bener-bener apa lanjutin gak awas terbang hidungnya ini seni orang bener-bener senior aku bakal oke tuh keren-keren oh so sweet iya iya gitu ternyata memang kamu kagumnya sama Fanny ya dan makanya ini nempel nih berarti sekarang ya kalian sahabatan banget ya pasti ya oke tapi kalau masalah curhat-curhatan nih pasti kalian suka saling curhat dong satu sama lain iya iya kira-kira suka curhat apa nih Marsha sama Fanny coba kita coba denger nih guys masalah apa sih yang suka dicurhatin sama Marsha nih itu kalau kayak ada gerakan gitu kayak aku gak bisa nih semangat-semangat seperti kayak banyak aku ini kafe ini bawa aneh gimana jadi kafe ini dia tuh kayak diiii ya terus dari kafe ini tuh kasih tips-tipsnya menurut aku tuh kayak berguna banget wow banyak banget kan dari kafe ini itu bener-bener masuk ke aku dan aku kayak oke wah iya juga ya sih ya aku coba terus kata kafe ini sih ada kayak mau kayak aku udah berundingnya tau oke ternyata begitu jadi Fanny juga orangnya emang ngebimbing banget nih ya Marsha ya bener banget mantep keren iya ini kita melihat kesosuitan mereka berdua disini jpopers ya luar biasa banget nih oke tapi aku mau nanya lagi nih apa sih kira-kira yang memotivasi kalian berdua nih sehingga kalian tuh bisa bertahan di JKT sampai dengan bisa dibilang sampai saat ini ya apa sih motivasi terbesar kalian apa yang memotivasi aku tuh emang dari dulu tuh suka banget ya kayak idol dari JKT sampe aku kayak akhirnya kayak punya guts untuk kayak aku sejujurnya di JKT terus terus aku masuk lu itu di lu ekspektasikan tapi dengan banyak kayak member yang baik bukanya kata-kata yang selalu apa yang gak dukung kita itu staff-staffnya selalu perhatian terus kayak dengan fans-fans yang kayak menurut aku tuh kalo kacau aku juga jarang ketika kamu ini hahaha sampe bener-bener aku tuh kayak jadi keringatin nanti yang mereka suka didukung aku soalnya sekarang aku kayak mikir kayak aduh aku susah keras sampe aku gak bakal memuatnya nanti mereka sembunuh wuuu keren banget tujuannya ini ya temen-temen ya jadi motivasinya dari para pendukung juga gitu dari para fansnya pasti ya oke Fanny ini Fanny yang udah terhitung kayak cukup lama nih bagaimana nih tapi udah liat aku aku pribadi pun yang buat aku semangat di JKT 4N selain keluarga pasti ya nomor satu Kak ya orang yang mendukung aku disini kayak kacau KT 4N itu kalo gak ada mereka mungkin aku juga gak bisa sampai saat ini gitu kayak walaupun teater kemarin kita lagi kayak pengurangan teman-teman ya berapa puluh sen gitu tapi setiap teriakan nama mereka tuh mau pernah nama mereka semangat mereka tuh teriakin sama aku jadi aku tuh kayak oke aku semangat kenapa aku bisa aku mau berikan semangat sama orang oh my god kayak aku lebih gak semangat ya misalnya aku lihat aku yang pengen menyebarikan energi positif untuk semua orang gitu kan tapi kalo misalnya aku gak semangat aku rasa aku bakalan gagal untuk melakukan tugas itu tugas itu gitu ya and you will let guys let gitu aku guys so sweet bener karena disini tuh yang paling menyenangkan itu adalah ketika kita perform terus kita tuh kayak disemangatin sama penontonnya wah itu tuh sensasinya luar biasa banget kan temen-temen ya that's right oh that's right makanya kita memang berdoa lah semoga bisa cepat selesai juga pandeminya bisa normal lagi teaternya aduh kalo gitu mah aku nonton paling depan guys iya iya pasti bakal seru banget nih kangen masa-masa itu ya oke ya guys aku juga mau nanya lagi nih kita lanjut ya ya nah kalian kan udah join DJ Katie nih pastinya juga kalian istilahnya kayak berkecimpung di Jejepangan juga gak sih kalian punya ketertarikan sama Jejepangan gak sih guys oh iya aku ketawa iya aku jujur aja gimana gimana jangan-jangan fan ini seorang wibu sejati ini iya 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 terus ada apa aja aku tuh siapa aja sih dari situ kamu mulai kayak oke hkb48 itu yang ini hkb48 itu yang ini dari situ aku gak berbinci cari apa aja sih yang biasanya di Jepang itu lakuin saya itu festival itu suatu yang suka mereka tonton i see pada nonton anime juga berarti nih Fanny sama Marsya nih nonton anime apa coba kasih rekomendasi buat jpopers Oh baru awal-awal ya Fanny coba rekomendasi anime buat jpopers yang rame buat ikuti teman-teman kalau kalian mau nonton anime yang kayak easy tapi banyak kesan hidupnya silahkan nonton fruit basket setuju aku juga rekomendasikan Oke mantap itu sebenarnya anime-anime jadul tapi emang bagus ya kayak moral value-nya tuh ada banget gitu ya Fanny Oke nah seperti itu ternyata ya kalau misalkan ngomongin tentang Marsha sendiri gimana Marsha apa nih rekomendasi animenya adakah apa di Romance aku ada kayak satu Romance yang menurut aku dulu aku nggak begitu tertarik gitu kan ada Romance tapi dari dari nonton ini aku langsung kayak apa tuh judulnya Kento nih Corimia itu sumpah itu rompon terbaik semurut aku karena dapet gitu itu five-nya jadi kayak romance-nya kayak komedi gitu ya banyak banget anime sekarang oke action bener pokoknya kayak seru-seru gitu terus aku coba romance aku masih kayak oh benar oh my god ini gemes ya i see ternyata begitu ya oke dan Marsha juga tadi katanya kan suka menggambar nih boleh nggak aku minta tolong Marsha buat kasih lihat karya-karyanya buat Jpoppers nih bawa nggak bawa nggak nih bawa nggak bawa iya nggak bawa oke ya atau mungkin mangga atau apa gitu koleksi-koleksinya Marsha ada yang dibawa tidak bukan di Instagram story gitu ya oh i see guys gimana-gimana di kamarnya Marsha itu ya yang filmnya itu thank you wuuuh ternyata di kamarnya Marsha di kamarnya Marsha ya bocoran ya oke jadi pokoknya buat teman-teman yang mungkin pengen lihat suka ada di Instagramnya Marsha ya di story suka di snapgram kayak gitu ya i see oke nih tadi udah anime udah manga udah iya sekarang aku pengen tanya playlist lagu Jepang di HP kalian oke ada nggak nih Fanny Marsha dulu oh Marsha dulu boleh udah lagu tuh menurut aku suka kak kenapa? aku tuh suka banget aja dengan lagu dari kecil sampai sekarang tuh kayak menurut aku tuh lagu tuh salah satu mobil kayak setiap kemana-mana tuh kayak tuh i see jadi pas dilanya kalo ada lagu panggur kan tuh bunyi eh iya banyak banget banyak banget ya top 3 nya aja nih untuk lagu Jepang yang ada di HPnya Marsha apa aja sih? yaudah aku aku oh Fanny dulu boleh boleh harbutan nih harbutan nih iya harbutan ada yang tidak aku tuh suka banget sama lagu Jepang karena pengen mereka tuh dalam banget dalam banget setuju guys ya guys ya yang sekarang aku lagi suka banget itu ada Majiko Majiko ya ada One Okero, One Okero, One Okero yaudah oh pastilah One Okero hmm ini apa nih maksudnya sasageo kebalik gini iya 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 temen-temen seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Fanny sama Marsha gak kerasa, ini sudah di penghujung acara, jadi aduh aku mau ucapin thank you banget arigato buat teman-teman buat Fanny, buat Marsha, kalian sehat-sehat selalu ya amin jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya nah itu dia dibawakan oke teman-teman bye-bye, sukses selalu ya sampai ketemu lagi bye-bye oke Jemover seru banget emang ya ngobrol-ngobrol sama mereka ini ya amal